acara ini dia nih dari tadi di sebuah-sebuah kali ini akan memberikan kata penutup ya di hari terakhir MIWF 2013 makasih mawas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya mungkin ini bukan tidak penutupan ya tapi ajakan untuk mengajak semua yang hadir disini untuk bertepuk tangan pada semua pihak yang telah membuat Makassar International Water Festival tahun ini jika kita laksanakan banyak sekali pihak yang telah percaya pada mimpi kami bahwa sebuah festival penulis bukan sekedar bertaraf internasional tapi juga sekaligus menjadi platform sebuah platform yang dibuka seluas-luasnya untuk siapa saja membuat acara ini menjadi peristiwa kebudayaan dan seni yang selalu ditunggu-tunggu yang membuat kita percaya bahwa masyarakat Makassar orang-orang yang tinggal dan hidup di Makassar itu ingin bekerja untuk memujudkan sesuatu yang bisa membuat kota ini bangga sepuk tangan saya lagi kalau nama saya tadi disebut-sebut itu sekegak untuk memudahkan Ibu Rosmayani saja karena dia tidak bisa menyebut semua pihak ya yang menyelenggarakan ini karena saya juga coba untuk menyusun daftar dan rasanya saya tidak pernah bisa selesai menyusun daftar itu begitu panjang daftar daftar terima kasih sayang dalam hidup kita ada momen-momen tertentu dimana kita kemudian mengambil persimpulan bahwa sata terima kasih pun tidak akan cukup dan malam ini saya berdiri di depan teman-teman semua ingin mengatakan bahwa malam ini sata terima kasih itu pun tidak pernah cukup saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah bersama-sama saya sejak tahun 2011 mengujudkan mimpi ini saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman baru yang datang dari hari ke hari dari tahun ke tahun dari email ke email dari mention ke mention di twitter yang mendukung acara ini karena sehebat apapun sebuah ide bila tidak bisa menggerakkan orang bila tidak bisa membuat orang percaya maka ia hanya menjadi rumah sana sebuah ide hanya bisa menggerakkan menggerakkan kita semua bila kita bisa membuat orang percaya bahwa ini memang harus diwujudkan karena itu saya selalu mengajak teman-teman yang bekerja sejak 9 bulan terakhir mempersiapkan Makassar International Racer Festival 2013 untuk percaya bahwa dalam perjalanan kita mempersiapkan ini memang banyak tantangannya banyak sekali masalah tapi harus kita yakin bahwa apapun tantangannya apapun masalahnya kita percaya bahwa ini adalah peristiwa kebudayaan yang bisa kita hadirkan setiap tahun setiap tahun tanpa mengenal betapa besarnya halangan betapa besarnya tantangan yang kita hadapi dan itu ternyata menemukan rasa cinta yang luar biasa pada kota Makassar kembali ke kota ini untuk mempersiapkan festival meluangkan waktu 5 hari untuk bekerja bagi festival ini itu yang dilaksanakan oleh teman-teman volunteer terima kasih untuk teman-teman volunteer saya 9 bulan bekerja untuk mencari saya tahu siapa gerangan penulis yang sebaiknya kita undang jenis acara apa yang sebaiknya kita siapkan tahun ini membuat saya percaya bahwa orang-orang bisa digerakkan dengan menjelaskan bahwa ini memang bisa dikerjakan tepuk tangan yang meriah untuk 3 orang kurator Makassar International Writers Festival Aslan Abidin M.A. Anmansir dan Sinta Febriani mereka bekerja tanpa lewat dengan membayangkan bahwa di hari ini di akhir bulan Juni Makassar memberikan denyut-denyut terbaiknya menghadirkan peristiwa demi peristiwa terbaiknya dalam bentuk 40 mata acara yang dipersembahkan kepada warga saya tidak ingin bicara soal kuantitas berapa orang yang hadir karena itu adalah gambaran yang paling mudah untuk mengukur kesuksesan festival bagi saya keberhasilan festival ini adalah ketika Anda pulang dan merindukannya tahun depan atau istilahnya Anda tidak bisa move on dari festival ini dan itu akan terbaca di timeline kita semua mulai malam ini ya kerinduan kita untuk kembali kepada Makassar kerinduan kita untuk berbuat sesuatu pada Makassar telah dibuktikan oleh tim kerja Makassar International Writers Festival mulai dari teman-teman yang mengerjakan hal yang mungkin kelihatan sepele hingga teman-teman yang menyusun konsepnya sehingga berhari-hari tidak bisa tidur teman-teman yang kelelahan untuk mengatur bagaimana produksi festival besar ini dilaksanakan saya ingin memberi rasa hormat saya rasa kagum saya rasa terima kasih saya dan tetap tangan bersama untuk manajer festival ini kita itu saya beruntung sekali bisa bekerja bekerja sama dengan banyak orang orang-orang yang terbaik di bidangnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman dari seaterkala yang menyiapkan panggung yang luar biasa ini dan menjaga peristiwa panggung komunitas setiap malam bisa berjalan meriah dengan begitu banyak peserta seperti ini terima kasih dan keputangan untuk teman-teman dari seaterkala di situ ada Adi Sinta mungkin tidak hadir malam ini mereka bekerja luar biasa untuk bisa mewujudkan apa yang kita konsep yang kita susun sebagai konsep tahun ini juga terima kasih kepada semua penulis yang telah hadir ada yang terbang jauh-jauh dari Budapest ada yang harus mengurus cuti hanya untuk ialah hari datang ke Makassar ada yang memang ingin datang karena dia penasaran seperti apa Makassar itu dan tidak sedikit orang yang bilang ternyata Makassar tidak seperti yang diberitakan oleh selesai kita Makassar adalah kota dengan orang-orang yang begitu riang berayakan sebuah festival sastra orang-orang yang ramah orang-orang yang bersahabat banyak peristiwa peristiwa positif yang terjadi di kota ini dan seperti yang saya katakan bahwa festival ini adalah sebuah platform platform di mana kita bisa mengisinya bersama-sama untuk memberitahu bahwa bila kita cinta pada Makassar banyak hal positif yang kita perlu beritakan sendiri apabila media-media besar yang berpusat di Jakarta itu tidak ingin lagi memberitakan peristiwa positif dari kota ini mari kita ributkan di Twitter mari kita ributkan di Facebook bahwa banyak sekali hal keren yang terjadi di Makassar setuju kan jadi apapun yang teman-teman lakukan selama dia dilakukan di Makassar buatlah dia segaduh mungkin sehingga orang tahu bahwa mungkin yang membuat citra buruk Makassar itu hanya sekelompok orang yang bisa besarkan media mata banyak orang lain banyak anak-anak muda lain banyak generasi lain mahasiswa pelajar warga kota yang bekerja sungguh-sungguh untuk membuat kota ini menjadi baik dari hari ke hari menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari dan peristiwa kebudayaan memang sedang berjuang untuk merebut dominasi peristiwa politik dan ekonomi dan ini bukan persoalan kota Makassar saja ini persoalan dimana-mana bagi Anda bila Anda percaya bahwa siri khas dan identitas kota yang penting dan yang selalu membuat orang rindu adalah identitas kota dimana budaya dihargai dengan selayak-layaknya itulah kota yang membuat kita ingin pulang itulah kota yang telah dikenang dengan indah dengan perasaan-perasaan yang sejuk dengan kerinduan yang luar biasa dan membuat kita tidak hanya memberi slogan di baju kaos bahwa saya cinta Makassar tapi kita betul-betul ingin membuktikan cinta-cinta pada kota ini makanya saya tutup ini dengan mengucapkan terima kasih yang khusus kepada seluruh penulis dan pengisi acara tidak mungkin kita merayakan sebuah kegembiraan bersama lima hari seperti ini persiapannya melelahkan tetapi semua rasa lelah itu terbayar buyar ketika melihat semua orang yang datang tersenyum semua orang pulang dengan kerinduan yang sama tahun depan insyaallah kita akan disini lagi merayakan sesuatu yang memang layak dirayakan memberi penghargaan pada sesuatu yang layak diberi penghargaan itulah peristiwa kebudayaan ini hanyalah salah satu platform terima kasih atas nama melaksana Makassar International Rogers Festival saya ingin memberi tepuk tangan saya yang paling meriah untuk semua pengunjung dalam lima hari terakhir ini karena ini adalah persembahan dari kami untuk anda semua anda pulang panamkan kelinduan insyaallah kita bertemu lagi disini ini adalah identitas kota yang akan kita jaga bersama-sama ia bernama Makassar International Fighter Festival Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh